Khatib bin Abi Belta'ah itu tidak orang Quresh, tidak orang apa? Quresh. Ini rumah yang ada, sampai tidak ada pemimpin Islam, dia itu Kiai, ketua RT, ketua keluarga itu Rokarpis. Khatib bin Abi Belta'ah itu tidak orang Quresh. Dia tidak bangsawan Quresh, juga tidak bermarga apa? Quresh. Dia Islam sama Rasulullah, ikut Hijrah ke Medina. Kalau sekarang ini berkontimah, yang jelas itu Nabi Hijrah itu ketika berlatian dari Nabi telulah tahun. Berlatian Nabi ini Mekah. Gak sukses mergaung Mekah, gelodok. Sehingga KB ulama sepakat, umur nubuhnya Nabi patang puluh tahun, latihan dakwah yang ini Mekah itu rolas tahun, rolas luas itu. Tiga orang bilang telulah tahun. Setelah itu Hijrah ke Medina, ringkasih cerita sepuluh Hijrah ke Medina. Sebetulnya Hijrah ke Medina itu Hijrah yang ketiga, karena dulu Nabi pernah latihan Hijrah yang ini Mekah, tapi Hijrah paling sukses di Medina. Sehingga semua penanggalan sejarah, sepuluh Nabi Hijrah ke Medina. Maksudnya tidak rukis, tidak rukis, tidak rukis, tidak rukis, sepuluhnya berkauh Mekah, tidak apa? Di Medina, sepuluhnya gampang-gampang. Nah, ketika di Medina itu, di beberapa peristiwa perang, Hatip bin Nabi Balta'ah itu melakuk, termasuk dari perang ini apa? Tidak. Ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang gusana-giai, butuhnya-giai. Paling repot untuk menghubungi masyarakat. Ini kasusnya, yang tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Hatip bin Nabi Balta'ah, karena tragedi Hijrah itu sebuah tragedi, tentu orang itu tidak sempat mengampankan herta-hertanya. Padahal rata-rata orang yang Hijrah itu yang meninggalkan herta dan keluar. Misalnya buju ini orang Islam, anak-anak orang Islam ditinggal. Dunia ini orang rumah, orang dikunci, aset-aset orang di Pasra, itu cepat-cepat nampak hidup. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat meninggal. Termasuk 6 orang yang ditinggal. Karena orang Arab itu harus di buju cerita. Maksudnya nanti ini buah, tapi nanti menjadi ilmiah. Termasuk babonan-babonan, nampak ditinggal. Benar sama-sama buat cerita. Akhirnya sobat-sobat ini di Medina itu tanpa buju. Makanya kata cerita, sobat antar buju ini papa, Maksudnya kamu bisa memilihkan. Milih itu, ya. Sehingga buju pertama sobat muhajirin adalah buju. Buju pegatnya sobat apa? Itu semua ahli tarik sepakat begitu. Karena buju-buju yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekas. Nah, karena si Zina Umar itu bermarga Kores, Orang Kores, Abu Bakar juga orang Kores bermarga Kores. Rata-rata muhajirin itu marganya Kores. Atau punya pertalian darah dengan orang Noko? Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Medina, Ya saja, ini ada nakalannya, ada sok suci ini. Sok suci-nya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan herta. Tapi sebetulnya bukan meninggalnya pelengkak. Ya diam-diam, misalnya Robert di rumah Tipe ini. Kok Mustafa di rumah Misana ini. Tapi diam-diam, ada singkruh. Sehingga mereka tidak ada ketakutan, kehilangan herta. Termasuk buku-num. Kalau ini mungkin ada cerita ini. Termasuk buku-num, bualan-balan-balan. Ini termasuk kata kunci. Termasuk apa? Buku-num. Ini termasuk kata kunci. Memang menurut sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang badar mendekati Fatum Mekah. Sekitar tahun 6-6-7. Karena Fatum Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 80 Hijri ya. Setelah itu kan Rasulullah tinggal dua tahun lagi wafat. Setelah itu Nabi Haji Wadak dan menjadi Haji Terakhir. Namun, nasihat khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicarat khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah. Bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses. Punya pasukan yang terampil. Sebenarnya punya orang loyalis-loyalis yang hebat. Mesti tidak masuk Mekah itu menang. Yang perang badar yang menang Islam beberapa perang menang. Akhirnya khatib ini kirim surat. Ngirim satu perempuan. Jadi mulai disiik, aku tidak akan disiik. Jadi orang nyurigai. Jadi mulai katusik, kirim surat. Untuk pokok ini suratnya di penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Itu mitra-mitraku yang menyelamatkan asetku. Itu kandang. Dan sebabnya ada peserangan Rasulullah frontal. Itu dunia aku masih di Ghanimba. Kalau ketemu kiri-kiri di Rasul, dunia aku jauh. Kenapa? Ghanimba. Aku terkenal dengan perang itu. Yang dunia sudah di Ghanimba. Babonan sudah di A. Karena kata kuncinya aku mau nama di Babonan. Ini penting. Kalau perang di saya itu sebenarnya untuk lorok. Tidak ada di rumah sampai. Amat. Kalau ini sebab itu budik-budik yang berperang. Aku senang. Kalau di Khalid Barak. Ini itu nyata. Saya ini apa-apa. Aku senang. Saya senang perang. Saya berhati-hati untuk Amat. Tahu apa? Ini. Saya turunan yang budik-budik. Kalau di Khalid Barak. Saya tidak ada yang budik-budik. Karena itu kadang Amat yang bagian ini. Saya tidak ada yang berhati-hati. Saya tidak ada yang berhati-hati. Saya tidak ada yang berhati-hati. Tahu apa yang itu. Hasil si Khatib bin Abi Balthaan ini. Apa itu. Kirim surat. Supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mujizatnya. Karena Rasulullah itu seorang Nabi. Beliau mengasak. Kemudian diberitahu Jibril. Bahwa Khatib itu. Membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang. Pembocoran informasi itu kan. Satu hal yang krusial. Satu hal yang bahas. Padahal awaluman. Kalau ini betul. Berarti awaluman yang membocorkan ini. Khatib bin Abi Balthaan. Paham ya. Akhirnya Nabi lewat teori. Ya memang teori perang pasti begitu. Mutus di Dina Ali. Ali. Di Rauda Taka. Ini perbatasan Mekah Medina. Itu orang-orang yang putusannya Khatib bin Abi Balthaan. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah. Bahwa kita mau ke Nopo Mekah. Soal hasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar. Soal hasil. Ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Khatib bin Abi Balthaan. Sohabat Soleh yang pernah ikut perang Balthaan. Ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Ketika sudah begitu Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Ini kruwana tenang. Dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Terserah Khatib. Ya Rasulullah. Tiang-tiang sohabat muhajirin itu rata-ratakan orang kures. Sehingga harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang kures. Kalau saya ini tidak orang kures. Sehingga saya harus punya mitra orang-orang kures untuk melindungi harta-harta saya. Karena tadi kalau ada teori perang tentu hartanya nanti jadi woni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat. Dari Umar. Ya itu mudah di Umar mancan mantan preman. Ya Rasulullah Khatib sudah munafek. Bunuh saja. Kalau engkau mengizirkan Khatib mau saya nampak. Ini yang baru saman catat. Ngaji di sini penting itu udah benak. Dari kaji Nabi. Mereka itu orang roh pengirahan. Aku sih roh pengirahan. Aku roh pengumahan di pengirahan. Sama orang yang melihat berang badan. Di sana di sepuluh. Malah pengirahan jadi pengumahan. Ini maklumat itu mampu-mampu. Laku-mampu. 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 Karena juga ada adil kan pengirahan. Misalnya yang mati dia kematikan. Terus yang mati dia sebuk. Kan ada hujung. Maksud perangnya kok. jadi siapa tadi yang perang badar tentu untuk pengumuman untuk untuk satu hadiah tetap disepuh disepuh nah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini gini dalam 4 pemegani waw kembali kembau 6 waw yang sok susi kan sehisi nomor karena dianggap membocorkan nampok info sama yang tak cerita nih poso dala'el yang dilakukan torekoh-torekoh yang tukang poso setahun ini ini nggak buat setahun ini masing kurang suwi tolong tahu setahun itu sudah ada sanat sampai Rasulullah secara ilmi ada sanatnya bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang siamaliman somalabat nggak boleh orang poso menurut ini setahun jadi dulu larangan betul poso setahun jadi poso setahun rient dilarang ke Rasulullah jadi di Ramadhan itu sampai kadang ada umat di sana kemis ada umat di asyura yang pasti itu nah itu sekarang jadi kita dikaiti aja ada yang poso apa? ada yang ada yang ada apa? ada yang ada ada yang ada ada yang ada? ada yang ada ada yang ada jadi rasanya khawatir kagian gak siaran seperti itu kalau itu saya gak ngapa cerita poso sunat itu terlalu banyak apa kujud yang saya ini kisah nyata saya ingin bisa jenis supran jadi ya latihan ngiaif itu adalah satu pas idul fitri manso maromadhon sumat bau sitan min syawal pakaan nama sumat daron apa boleh melepok pakai padile poso 6 jina tahu barang hari kedua ketika kamu nanti poso dia tidak poso namunnya mau lukul-lukul ngawang iya, jubel jinan bodo niku loh kalau poso harus jenengkan jubel jinan tidak poso dia ini nguloh kapok om ya isok suci ini tawanku loh, aku harus jenengkan kapok ini banyak orang yang poso mencegah posongu di tamu, yang di poso 6 jina sudah seorang di sini suk Austro yang berpanggil ini punya drenan bodo ikul kalau orang poso-poso matikan, drenan tidak poso akhirnya saya, saya 10 jena saya 10 jena akhirnya saya lihat, saya ambil video itu Fadilaai mulang kita bisa seneng didi ngomong Fadilaai mulang misalnya kalau saya mengirikan tidak ada masyarakat menyabari melarat tidak ada masyarakat misalnya kalau saya cerita fadilatus sobri alal fakri saya tetap tidak ada masyarakat kalau saya sudah direputasi pikir teman-teman jadi kisahnya yang perlu dicasat Umar ini kembali ke posodala ketika sulful hudebiya dan ada masalah besar perjadian ini masalah tarik, makanya saya ulang-ulang ketika sulful hudebiya antara rosulah dan kafir itu ada perjadian-perjadian yang merugikan umat Islam saat itu kata orang-orang kafir mas kamu boleh toak tapi tahun depan kamu tidak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam, kalau sampai ada yang masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi tapi orang Islam yang menjadi kafir rasa balik, masalah asal usulnya umat marah-marah ya Rasul Allah bagaimana mungkin perjadian ini anda terima sementara semuanya merugikan umat itu ada perbatasan hudebiya ada perbatasan apa? hudebiya, ini rumah yang lain mengatasi umat, dia yang suci mengatasi umat, ada yang kaji nabi perang mawan dibang, tidak tidak dibangkan apa? tidak, jadi kaji nabi orang-orang, aku mencari niat umat nabi niat apa? umat, aku mencari niat umat orang niat perang, kalau di sini orang bawa alat perang yang lucu kanji nabi ya tahu disangsikan, sampai belum pernah seizina umat bantah kanji nabi dan menyangsikan ke nabiyahnya kanji nabi kecuali dalam peristiwa hudebiya kanji nabi ya doi seneng soalnya kanji nabi itu ketika mendekati hudebiya itu nabi kita senyum-senyum seneng ya nabi itu ya aneh, ngomongnya seneng kita senyum-seneng, tako ibu umat ya, abu bakar ya rasuah kenapa engkau kelihatan sumri gak seneng barusan tadi malam lakot kunjilat alayyallaylah suratun ahab bu'ilayyam himmatol adi samsung aku bantu surat, yang informasinya itu sangat menyenangkan wikulu seneng tiba-tiba di sini nah termasuk suratiku lakot kulunal masjid al-karoma insya Allah amini namuhalliki namu berusahku ngomukos sirinkiniku surat fata bahwa orang islam dijamin masuk masjid al-karoma aminina dengan keadaan tentu sobat itu justru, wah ini kasih telah menyenangkan informasikan nabi kan gak ngerasalah wah ini kasih telah menyenangkan ternyata di usul hudebiya ada problem problem belum, ini ada yang ada yang ada yang ada problem umar ada kesempatan wah ini kan di sini, ayat nabi kita bakal lataruna masjid al-karoma insya Allah ah amin kok malah kejadian yang ngerti nraizom lebum-lebum Mekah nanti nabi cik jawabnya ya tapi ayat nabi kita rambut di tahun ini kira-kira tapi dengan ayat nabi kita rambut di tahun ini kira-kira ya Pak umar, umar kota minggu saya kera-kira saya dong aang-kira ngasih ngak terima-nggak, kalau Abu Bakar Abu Bakar jawabnya Abu Bakar manah lebih lah saya cakam-ngak ya, tapi kak ini suka Allah bahwa sohabat itu manggam persafian itu kalau ada problem-problem sosial kalau tidak ada mas detail ke rumah apa? apa itu kalau itu enak-nya mesti enak-nya enak-nya enak ya kan ada jaminan saya sebetulnya repot sebetulnya rapar-sbetul nanti saya mati tenang nah ini walhasil terus itu Umar saking manggal di luar kendali sampai ketujut mending ketika informasi itu di luar dugaan dia akan nafsirkan kalau aminina ya sekarang ternyata enggak jadi sekarang jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali alastar Rasulullah tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah maksudnya dia kan yang nginformasikan nah kali ini melacak jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah Umar saking dari Nabi tapi enggak emosi ya tapi tetap Rasulullah nah semua informasi dari kau mesti benar iya mesti benar tapi kenapa sudah jadi masuk Mekah sekarang ya Mereka Ranao tahun ini karena Nabi jaga Mereka Ranao jaminan walhasil Nabi menerima konsep Solkul Husebiyah dan akhirnya Nabi kembali ke Medina sampai terjadi Umar sampai dua tahun kemudian baru terjadi Nabi akhirnya 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 nyari apa apa saudara luar ini mati ini sepatu yang pulang ngotot bantan Nabi ini sudah tidak muna-muna itu aku rada pikiran tua kurang berkong kangen Bok Nom semisuhi radikung saya ingin bisa berkong kangen Bok Nom aku bantah Nabi ngantik Bok Nom terus dia sumpah-sumpah sampai poso setahun karena poso setahun itu sanat Dala'il Ila Umar Rodia Wohu aku ngaparohi ngempet Bok Nom ngantik bantah sini karena itu jadi mitos dan poso setahun itu ngempet doso doso bantah Nabi yang kelebur doso ringan-ringan kemana ini aku ceritanya sehingga Umar lah awaluman yang mensyariatkan bagaimana? gara-gara manggel gara-gara bantah kajian Nabi bantah kajian Nabi tidak-sidak ini kangen tau kamu ketika kamu tau kamu tau tau kamu tau 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 nah ini kembali dengan khatib di Nabi bantah khatib ini pula juga di Bok Nom di keluarga paham ya? namun ini keluarga ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai maksudnya yang meras dengan mikir agamu ini memang kesulitan misalnya saya ini hafal koran saya mengapalkan khatib sampai sekarang saya masih belajar masih berburu kitab masih berburu kitab dan saya menikmati belajar agama menikmati mulan tapi kan gak semua orang Islam yang punya nasib kaya saya yang punya nikmat kaya saya jika saya gak bisa ada orang Islam tak dorong kukul kan berapa koran ngalim mesti ditanggung pengirahan gak bisa mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS dari keluarga muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibnya jelas duwi toko duwi pekerjaan dan sebagainya ini harus kita maklumi harus kita apa maklumi kalau gak nanti Islam hajur-hajuran seperti ini Rasulullah ketika Umar gak menerima kesalahan khatib bin Abi Balta dia agak munabek mereka bocoran tapi ketika khatib menjelaskan ke Rasulullah gini ya Rasulullah orang-orang muhajirin itu tenang saja di Medina karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka saya gak punya apa-apa saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku sama tapi apa kata Rasulullah ternyata Rasulullah ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa ta'ala Allah benar tidak alasanku tidak bagaimana saya ini anaknya Giyai Bapak saya Giyai Bapak saya Giyai humpam aku sungkong ngalim nganti tuak nganti mata ragi pekerjaan pokoknya mulang istiqomah abad asa itu bisa diperintasi untuk menajukan kere kukar kukur itu bisa diperintasi karena ukuran sukses hanya Giyai mulang istiqomah bayangkan misalnya keluarga yang matri atau PNS atau apa kan gak mungkin menggunakan keprestasi kerep orang jelas nah tentu santri-santri sholah yang dari keluarga ini jangan salah karena orientasinya bagus karena ya itu tadi kontennya beda harusnya biasa tempat debat sama Gus gue sampe maki-makian ini cerita-cerita ilmiah saja ini kan kena tenangan perkara ini dihormati dihormati jelas ngak rukin kan kena tenangan ngerti rati pondok ngak kitab kota-kota tako ini bojone kudah di duik tawrak lo ndak kan kontennya beda sekali tentu dari keluarga yang punya kesadaran keluarga saya kan gak kena tako kena kena untuk opo kan bahasa anda pernah tanya gitu bahasa juga gak pernah tanya gitu malah narangalim tak kontennya anaknya dirangalim nah ini kan ya kasusnya khatib kayak gitu makanya ini ya kenapa ini saya ajarkan disini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan di generalisir jangan disama kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda yang berbeda ngomong saya di desa saya tuh berkali-kali kalau saya diberi kesempatan saya 5 tahun itu pidato sekali jarang sekali saya mau pidato biasanya berlima tahun sekali 4 tahun sekali orang-orang dikumpul kepingin gue pidato karena gue pidato setengah jam kalau mau pidato kayak sing pelemah kan jadi kalau ini saya dantan ini ada pengajian saya yang turut saya yang tengah-tengah yang Islam itu gampang itu tak ceritanya wali yang turutnya turutnya jadi ini yang terakhir ada cerita lu ada wali yang dikumpulkan yang dikumpulkan yang dikumpulkan yang dikumpulkan yang dikumpulkan dia karena merasa suci karena amalnya tidak itu saya bisa menginginkan wali ya Allah ada wali yang setingkat ternyata yang dikumpulkan wali yang turutnya itu ini tidak terlalu tidak terlalu jadi saya ini wali yang turutnya turut tidak terlalu ini cerita nyata ini ya Allah gimana mungkin orang yang turutnya turut orang-orang mau pesan ini berada sholat perlut dirajatnya sampai kalian itu tidak 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 ini wali yang turutnya turutnya tidak ini saya saya bisa dikumpulkan saya 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 ничего mesti 이상 sirih utama agama itu satu jarak tasting saya pertama ichen tidur paling efektif mulai maken saya pesan 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 saya pesan saya yang ada yang berlaku, tetap bersih aku, aku di kamar, terus aku mau ya, kalau aku tanam, aku tetap bersih aku aku di kamar, aku tidak masih ada yang paling efektif sadar, waduh, pintar penang tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko dengan masyarakat ya ini cerita, ciri utama takwa itu tinggal masyarakat, dan tidur paling efektif tinggal ini kamu meriah, kalau wali yang together ibadah iya kamu ingin kamu ngelakukan, dibandingkan jadi ini satu perbandingan selama ini kita kan lagi senang pengajian apakah ada pengajian, ada anaknya keadaan, bagaimana nggak ada padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang yang rumah anak itu itu ibadah, rumah ibu itu ibadah karena anak ini di pengajian malah itu melakukan saran itu di rumah tanahnya bawa ini ngomong Pak makanya kaya-kaya yang balik lo tandani kita ini tidak fair karena kita senang pengajian kita jadi mau balik terus bilang ada pengajian barang-barang ada orang tempat padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong rumah tibu itu ada, rumah tanah itu ada kalau ngomong sekarang tempat malah bisa ngakoniku kalau saya ingin ngomong rumah tanah ini saya kaya itu, saya ngomong gitu biasa di depan rumah bagaimana mungkin orang yang ngomong kaya-kaya ilmu malah buat kritik paham ya kalau saya tidak kenal orang ini biasa cerita sekarang kita senteng sawah mau tenang di pengajian blog saya, ayo ini sawah boleh nampak kok, ini juga sarannya kaya, sarannya Islam jadi sekarang kita ngomong rumah dengan tanahnya juga sarannya kaya, sarannya mungkin punya resiko secara nafsu yang datang tidak banyak tapi kita harus gentleman, bahwa itu ya kebaikan kebaikan memang butuh yang nekat kayak saya yang tidak butuh populer tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjadi terjadi makanya di iqya itu ada kitab padilatul kak ada bab padilatul kak dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para jabat itu Rasulullah itu itu Rasulullah yang dua islam dia berani mau ngomong balik karena terima kia nabi ngaji mesti ngomong-ngomong di santai kota-kota santai kota-kota ini kan mesti ekstrim ada canom awak kekar tenang ya, Rasulullah ngaji diliwati ya, tenang ya apa ini kebun kurma tenang yang liwat dengan Rasulullah, tenang nah si pemuda-pemuda nabi yang ngaji kan ya Rasulullah, tenangnya kurang aja senang kuat awal ejek-ejek gak gelap gak cek ruginya Rasulullah ngaji kok gak ngelak apa jawaban nabi kamu jangan bilang demikian dia itu kerja untuk nafakoi anak istrinya dan itu ya ajaran saya malah dia itu gak mau di ajaran itu nabi makanya saya tak yakin jadi aku amat nabi itu gak mau balik tapi dia gak mau balik gak ada naktunya sama sekali memang butuh hati gede ngomong itu butuh butuh hati gede nah oke tetap ngaji tapi ini cerita kita ini gak usah membakukan satu kebenaran satu dua mungkin nabi itu api yang rapati itu rapati ngalim tapi amin pidato yang maslahat urusan bangunan nah nabi itu malah rarok paku malah repot lapa itu nabi itu gak sih malah melengkar kbm ini ini kan urusan pembagian apa itu makanya si tina umar disalahkan oleh Rasulullah kamu jangan begitu ternyata ternyata khatib bin nabi bal ta'ab punya pertinggaman tertentu umar yang suci tadi ternyata pertimbangannya tidak tidak terus ini terus 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 saya bantah nabi demi semenjak itu terus Dala'el dari sariqah dimana sana Dala'el sebenarnya terputus sampai umar ini yang persisnya Dala'el setahun itu terputus sampai disini bahwa kemudian ada hadis umum tentang umar ini ini alaih kumbisunati wa zunnatilkulafair rasyidin alma'ziin abdu'aleh habin nawasih jadi sebenarnya kalau persisnya posa setahun itu hanya sampai umar paham ya karena Rasulullah melarang posa naka setahun tapi karena umar punya pikiran tertentu untuk mengkahparoi dosanya itu sah sahadanya ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayamutasra terus idul fitri tanggal 1 ya itu kan itu pakem kayak kayak gitu terus sebagian ulama' nambai ayah musyak yaa musyak kayak tanggal bintan antara 30 dan apa tapi itu sebagian ulama' sebagiannya ini tenang mau jadi orang ulama' yang mengharamkan puasa yaa musyak berarti tanggal bintan 30 atau 2 jambi sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 romah teman itu lalu ulama' yang mengharamnya aku setuju setuju ke Allah itu dan malaikat itu aku jelas seakan malaikat seakan malaikat seakan malaikat itu gini kita-kita ini kan misalnya tau palak yaa sekali 1 romahdon itu kan harus puasa atas nama romahdon kalau orang yang biasa adalah eh tidak pernah jeda dan itu terjadi sak misalnya orang silap romahdon itu apa senen apa akad orang masih nampok silap tentu aturan pekeh kan etmah etmah misalnya nunggu selesainya 30 sak yaa 30 hari nunggu selama 30 hari ketika etmah selesai kan dia mau gak mau harus bagian dari romahdon tapi etmah kan juga ada masalah sekarang pekeh-pekeh modern etmah itu ada masalah masalahnya gini kipas misalnya saya meyakini sahban itu sudah etmah 30 hari itu masalahnya kan penanggalan satu sahbannya saya misalnya akad coba bagi orang yang awal nanggali sahban misalnya etmahnya lah kan yang mundur gitu paham ya makanya di pekeh-pekeh modern sekarang istilah romahdon di toleransi sampai 4 etmah itu gak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari sahbannya sudah beda paham ya selama ini kalau GIK pijatuh kan hanya cerita Allah enak bingung juga gampang pokoknya Pak Agmi itu tidak sahbannya salah sinayoman tapi salah sinayoman yang awal sahbannya itu paham ya salah sinayoman sahban jemputin yang sitok misalnya mushofa ngitungnya akad yang ruhin ngitungnya sen sen tetap ikmalnya lah mundur kan nah orang yang biasa gak posok kayak aku gak bingung sama malaikat karena jelas caketannya bahak raposo bahak posok karena yang biasa posok dalai malikat ini bikin dicatet bagian dalai lo peromaddon kan bukan paham jadi kalau ngitung ibadah itu ada di perhitungan sate malaikat maka ini bingung no malah ini rata-rata ulama jung hurul ulama mengharamkan yaumus saktifat aku cocok mau ada posok di haram dulu cocok kalau ya mereka rata posok ini maksudnya mereka rata apa posok loh karena memang membingungkan nah sebagian ulama mengatakan ya cerita ilmiah ini masih cerita sohabat termasuk zaman sohabat kadus ibu abad kadus sohabat babad kadus sohabat babad yang hati-hati ya sohabat ini yang halim bedik kadus kulau ini gak ada halim tapi di perhitungan woi seneng yang haram-haram posok seneng mereka woi suara posok untuk ganjaran mereka ciri utama haram nak ninggal kan ibadah ibadah jadi yang posok bisa ngeyak kekuat gue wabak gue posok posok yang bisa aku haram gue lakukan woi suara posok untuk dosok woi suara posok untuk dosok aku woi suara posok untuk ganjaran yang tinggal bareng ha haram jadi menangan diri aku seneng orang ulama daerah ini yang mustaki posok haram jadi yang ngelakuin ini posok susok ada ibadah dosok yang tinggal ganjaran apa aku seneng ulama daerah ini haram nah terus ulama-ulama sohabat sing soleh-soleh katil ibn Abad ibn Umar debat sebagian sohabat darah nih yao musyak tetap pasani woi piye woi yao musyak itu potensi bagian dari Roma ke Roma sebagian sohabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Romandun saya berikan ke Romandun daripada faktanya yao musyak sebetulnya telah Romandun dan saya tidak puas puas paham ya buatlah baik yang dala'el keliru meneng kenapa yang keliru meneng kalau yang biasa agak puas kayak aku terus puas pengirahan pirsut nggak mesti membuat dirang lakoni Roma Roma tapi yang biasa dala'el rutinitas orang kan mereka melebuni rutini potensinya salah lagi mulai orang ulama yang nyiasat tidak ada yang yang hilang yang meninggalnya sebetulnya orang lain yang bisa mereka ingat risiko risiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari apa nah bila-bila dua pendapat ekstrim dibagi biasanya yang ketiga itu nakalan tidak bisa tapi ini nakalan mereka itu pendapat loro paham ya agak itu tidak hanya tengah-tengah mereka mereka nah itu orang ulama yang ketiga jadi toh khusus bagi mereka yang dua adat poso yang dala'el yang seneng gemis ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan ya umus maka tidak jadi haram tapi sebenarnya masalah itu tidak selesai kalau tidak jadi haram itu mewakili rumah itu itu mewakili dala'el tetap gak ada sama alikat PR tetap gak ada sama alikat PR paham ya kalau itu dulu zaman sohabet itu sudah diperjebat berdebat 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 jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan soha soha tidak harus dimaklumi sama seperti saya sekarang yang merasakan kalau kita tidak punya pondok salaf yang spesialis yang mengalami yang tahkik ada yang mengalami tahkik sebabnya pendok tidak berkumpul saya mengalami tahkik hanya tapi ketika saya anti ijazah ya repot tidak semua santri ingin mengalami tahkik karena dari keluarga yang tanya ijazah ijazah dan sebagian santri ya istilah ingin mengalami tahkik pokoknya itu ijazah kalau mau pondok salaf tetap mengalami tahkik nah jenisnya ini rumah tarik misalnya kalau ruker ada orang alim satil ada orang ijazah sebuah banyak wangi terlalu buju ya yang mengalami reputasi ini ya sudah gitu dan itu jilomong Tuhan tidak boleh ya sudah ya sudah kebaikannya dia suksesnya dia ukurannya bermodok untuk ijazah ya sudah gitu kita tidak bisa maksa orang kebanyakan apa yang bisa Bukhari muslim ya kadang kita hanya misalkan kita enak salam yang ngalor sih ya sudah ada ukuran-ukuran paham ini penting kalau aturakan ternyata Rasulullah diambak cara pandang begitu Khatib bin Abi Balta'a dimaklumi karena setiap orang pasti punya kudrat punya insting punya fitrah untuk melindungi harta dan dan kekuatan paham ini sehingga ketika Khatib bin Abi Balta'a bahkan dianggap mengkhianati Rasulullah dimaklumi oleh cintas Rasulullah Umar yang suci begitu dalam konteks Khatib dalam konteks Khatib ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulful budaya ternyata adiknya kangen Ka'bah kangen 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 yang tiba Danni Tadar, kalau itu Pak Eko kagetok-kagetok Oh, laku-laku Dasar munculnya setengah pintu Esok keranyam Banyak kebaikan Kebaikan yang suhu hati Kebaikan yang apa? Suhu hati Sawangannya kangen kabar Jadi ini terbelit masalah korupsi Kurung-kurung tidak nimul tajam Tidak menawa, bebas korupsi Jadi kakbah, sejauh-jauh Tidak menawa, sejauh-jauh Terbebas, terjerat Ini kakbah, sejauh hati Tidak ada buang Bukan sudah begitu Kayak kasusnya Cezirah Umar Umar, kalau nanti Kavari posa setahun, ngomong-ngomong Paham, ini bencaman ngertes Kenapa saya milih kitab Hayatul Sohata Kalau kitab-kitab takawuf Kayak ikham, kayak ikhya Itu di garang orang-orang Yang sudah dekat Allah Tapi tidak ngalami Kasus sosial yang nyata Beda dengan Rasulullah Beliau seorang sufi Seorang ahli ilmu hakikat Tapi ngadepi konteks sosial Yang berbeda Beda-beda Dan beliau harus dihadapi Itu kan ngeri, betul Beliau atas nama pemimpin besar Dan atas nama profesional Urusan militer Informasi memang gak boleh bocor Sehingga beliau serius sekali Ngutus sohabat Untuk menangkap putusannya Kati Beda Bibal Dan itu kalau dalam teori militer Bisa dibunuh Karena membocorkan informasi Itu secara teori militer Tapi Rasulullah kan Tidak hanya militer Tahu teori militer Beliau juga seorang nabi yang pemaaf Sehingga atas nama nabinya Beliau harus memaafkan Berarti beliau sudah melakukan dua hal Atas nama teori militer Harus mengamankan informasi Gak boleh bocor Sehingga Rasulullah Ngutusin dan Ali untuk Mengamankan surat Tapi atas nama nabi Beliau harus memaafkan Beliau pun kesalahan itu Tidak kesalahan fatal Beliau itu kan tidak gampang Itu kali sama Dari kiai Di satu sisi Pelaturan baru harus ditegakkan Boca nyolong Kududiboyong Boca pacaran Kududiboyong Nah tapi misalnya kita Kau yang pengheran Pak Yahya Kok tidak ada kiai Bindadani Bindadani Malah boc-boyong Rasulullah Bindadani Memang itu menjadi Perdebatan para kiai Sampai sekarang Semua kiai Kiai-kiai Sholat yang saya temui Itu punya nurani Mesti paradoknya disitu Lelah Kus-kus Pondok Ada pelaturan Ada mungkin Tapi ketika pelaturan Dieksekusi Secara ekstrim Itu ada kasih kia Saya ini kecil Saya mondok Di pondok besar Itu Saya pernah Ketua pengurus Itu paling Pernah suatu saat Misalnya ada anak Itu maling Diboyong Ketika diboyong Ketemu ibunya Kebetulan bapaknya Itu di sawah Wasagus Betul temudok maling Mungkin anakku Dibuat Kalian bapak Kalau kau podok Kalau kau pun ngertes Anakku itu tukang nyolong Jadi kalau podok Itu ben mari Dan anjingan boyong Terus nyolong Terus mawan Dan itu Ngomongnya Seorang ibu Yang tulus Aku pun ngertes Penyakit anakku Itu nyolongan Mulanya kalau podok Ada ben Mari Kan tidak mungkin Podok Tampak pelaturan Pelaturan tidak apa-apa Terus kan tidak mungkin Tapi ketika terlalu ekstrim Menerapkan itu Terus kemudian Kapan kita terbiah Kapan kita memperbaiki Manu Manus Rasulullah yang mengalami Terus kemudian Termasuk ini cerita seterusnya Ini yang enggak Masuk di fotokopi Tapi keluar terangkat Suatu saat Ada orang pencuri Ini keluar terangkat Di halaman 173 Yang enggak ada di jaringan Tapi tulis saja 173 Hayatus Sohabat Jis Dua Suatu ketika itu Ada orang mencuri Ini rumah Ketika mencuri Dilaporkan ke Rasulullah Karena sudah memenuhi syarat Dipotong tangannya Karena melebih Seperempat Itu sama Rasulullah itu Ketika diputuskan Bahwa ini Mencuri betul Saksinya juga Betul-betul Meyakinkan Kalau mencuri Betul Rasulullah sebagai imam Memutuskan Tegakkan hat Ya tegakkan Tapi ketika Ex-skutor Corosaniki Al-Gujune Mau memotong tangan Rasulullah itu Berpaling Berpaling Fakaan Nabi Wajihi Asabun Nabi itu Susah sekali Susah terus Buang muka terus Bahkan sebagian Riwayat Memeriki Seakan-akan Wajahnya Nabi itu Ditaburi debu Sangking tersinggungnya Nabi kelihatan tersinggung Ketika para Ex-skutor Mau memutus tangan Nabi kelihatan tersinggung Marah Ngempet marah Sehingga Sohabat-sohabat yang disitu Ya Rasulullah Engkau itu Nabi Dan ini Khad juga Sesuai perintah Quran Dan engkau juga Menyuruh khad Tapi kenapa Engkau kelihatan tersinggung Kelihatan susah Terus Jawabin Nabi ini Jawabin Nabi ini Fakaan Fala Ahzan Fakaan Fala Apgi Wa umati Tuktau Bina Adurikum Loh aku Susah Dia Santri Umat Tangannya Diketok Nengar Aku Akhirnya Sahabat-sahabat Ya gampang Ya Rasulullah Ya usah Diketok Sahabat Ya nakal-nakal Ya gampang Ya Rasulullah Jadi dengan Sepuruh Ma'un Terus Diketok Terus Jawabin Nabi Apa Zaka Sultan Nusuh Ini Kulau Wajah Zaka Sultan Nusuh Al-lazhi Ya'fu Anil Kudud Walakin Ta'fu Kudud Bina Kum Loh Sebuah Kriminal Sudah Dilakukan Dan Harus Dihukum Kudud Dihukum Namutus Nodhi Namutus Nodhi Sepuro Zaka Sultan Nop Su Itu Imam Yang Jelek Satu Hukuman Dibatalkan Tapi Apa Terus Rasulullah Aku Sebagai imam Tetap Diketok Walakin Ta'fu Bina Kudud Isara Diketok Tapi Hukum Dasar Diketok Dibilang Isik Akhirnya Yang Rumah Dicolong Ya Rasulullah Yang Kemalingan Kanku Sudah Saya Maafkan Itu Ibu Coba Ya Jadi Nabi Meriang Terang Paling Kalau Kayak Saya Tetap Rok Kabe Maksud Saya Ceritani Jadi Nabi Berat Jadi Jadi Nabi Memutuskan Ngedok Tapi Ketika Tersinggung Susah Itu Apa Tenggak 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 Itu Imam Yang Buruk Sekali Karena Ada Hal Terbukti Salah Hukum Hukuman Tapi Hukuman Hukuman Bahasa Allah Wala Kinta Aku Ben Aku Ya Atal Yang Dihak Nyebut Sehingga Teori Hadis Ini Pula Yang Hukum Hukum Seluruh Dunia Kisos Matenirugin Misalnya Kudu Dipateni Tapi Keluargan Nyerugin Nyepur Hukum Kisos Masalah Maling Ya Gitu Kisos Contoh Tentu Tentu Cisah Cerita Cisah Kota 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 Sampai Janisan Hukum Nyerugin Rana Beberan Apat Tentu Tentu Guyanan Hukum Tetap Pinter Tentu dosa nopo sehingga Allah yura seneng setan yura seneng umumnya dosa itu kan setan seneng apa jadi nyelingkuh ibu jone itu Allah yura seneng setan yura rakyat asli jadi dia nopo dosa sehingga Allah yura seneng itu nyelingkuh ibu Allah yura seneng setan yura seneng biaya rakyat asli Allah karib mulanya saya terus mulanya minuman keras nanti ubi wangnya mati diteket setan minuman setan diteket setan yura seneng karena minuman setan yura seneng ngobini mulanya hukupan keras jane mati kok Allah yura seneng karena masyarakat setan seneng biaya setan nulung ketikilah yura nulung mereka mangel minumannya diteket kan kamu apa ya saya bisa ngembangkan ini saya ini memberi ngembangkan saya saya ingin menjadi wali papa nata saya ingin menjadi teman teman saya ingin menarik saya ingin suaranya bersama nabi ibu saya ingin mengamati saya ingin di rokok orang biasa biasa orang yang saya ingin menjadi santai berkata saya sempat mencari kalau teman-teman, keluarganya awal nabi meriam maksudnya masuk, harus dilak-lak dilak terus tidak enak jadi keluarganya jasa, saya tidak mengenai nabi itu cara ini, keluarganya teman-teman saya tidak mengajar jadi itu rasional kita juga berlabor tapi tidak menguruskan ya, semoga-moga rezekinya ini memang kenapa ini saya dari rumah tani hati bawa kitab ini dipotokasi, memang kita-kita sebagai tokoh agama, merepot, tapi fakta-fakta sosial dan macam tapi apapun itu, sikapilah meneladani Rasulullah SAW dengan mengkaji kitab-kitab seperti ini, tapi tidak harus dimana sudah ini kitab, sekarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal saya di Mekah umur 8 hari, tiap malam itu ngaji khayatu sahabat cari seseh yang sedang ngajar khayatu sahabat jadi saya umrah 9 hari itu, kalau malam belajar Bukhari dengan khayatu sahabat, ya saya memang niatnya sinang, mengkloh wiritian yurakuat, jadi yang berkoncah-koncah enggak umrah lagi, enggak, bisa cukup, sinang karena pikiran saya sederhana saya ini ulama berasakan umrah bulat-balik sebuah ulama yang ada kitab ikhrak, bismirok di Al-Qur'an, dimulai di Al-Qur'an, di Al-Qur'an, di Al-Qur'an, di Al-Qur'an, di Al-Qur'an, di Al-Qur'an, di Al-Qur'an sekalian yang baca Qur'an, diadanya di Al-Qur'an, kalian naskar-naskar kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia, orang wahabi juga jadi kalau sejam 2 itu belajar Bukhari sampai sudah, ianya gitu kan sepi ya karena belajar orang lain, itu nggak boleh ruguh, nggak boleh makhluk seharusnya belajar Mustafa ya boleh kamus ada kamus terjemahan ya benar-benar malah kabarnya bingung jadi kalau malam itu belajar lah jam 2 sampai subuh ianya santri-santri sarang yang disana ikut ngaji meskipun sudah mau ada di Mekah dulu muridnya saya ketika disarangnya ngaji lagi buhor sehingga saya pas di Multazam itu hanya berdoa Ya Allah saya ingin mewarisi Rasul engkau yang engkau ditahkan Rabbana wa asfihim Rasulullah minru bahwa Rasul Muhammad disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya, seorang Rasul itu apa Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran sehingga seorang ulama kalau warasatul ambi utamanya itu hanya ngajar bahwa kemudian wajib haji, nak ditetir wajib inginkan tidak kalau mereka kadang wah ya repot kalau mereka larut malah enak nak mikir kasih kadang ditetir mampu apa nak lakukan kalau tak wak lorak kepikiran wajib oh sekali pikir tapi memang iya kalau ulama itu watak dasar yang wajib gak bisa didari itu mulai karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi Rasul itu berdoanya Rabbana wab asfihim rasulam minhum yaslu alihim ayat 3 harus ada alihim setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak kayak saya ini dibacakan ke orang banyak yaslu alihim sehingga hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar dan itu saya praktekkan saya di Bajanogoro abis ngajar pulang disini abis ngajar pulang jarang saya ini matamun sekali ulama di luar mau ulang hubungan masyarakat setengah dukun jembar rezeki ini yang buka toko yang penglaris paham yang duduk yang berpengar itu itu harus ulama sekali bersahaya yang menang ini selain aku ada duwe buka toko buka pom ini ragu ya apa yang selain itu menang ada duwe buka toko binaris istriwa si gue akan lebih apa apa cara-cara ini berpikir mungkin di toko ada duwe ada duwe ada duwe mulai mulai pulang iklan saya ini saya berpaksa di hubungan saya sendiri saya tidak mencari saya juga berhubungan saya dengan saya saya tidak mahu kecuali saya tidak mahu membantu saya itu saya akan membantu saya saya akan cerita dari saya di Rembang itu ada pondok besar kawasan Sandri itu kawasan Sirdan saya keputusan itu haplah akhir sana ini saya saya akan bisa bisa membuat saya kalian kalian seorang lagi yang jelas saya tidak akan mewakili saya akan membuat saya itu hal-hal. Panitiannya seorang kutu. Ini kutu. Kutu-kutu itu bukan personan, jenisnya raglip tidak tuh. Tapi ini kutu-kutu, karena ini sudah keputusan para kutu. Aku kutu-kutu, keputusan kutu-kutu, malah lucu. Aku kutu-kutu, keputusan apa? Panitian, waduh, ya, selalu. Aku lagi tenang, ya. Aku kutu-kutu, keputusan ini apa? Ya, ya. Kutu-kutu itu orang kutu-kutu, dari kutu-kutu sendiri juga apa? Akhirnya kamar-kamar ketemu dari ketua-kutu ini, waduh, saya canggih. Wah, aku ngutangku, yang takzimku, yang ngomong-ngomong gini, untuk baru-baru ngalimu. Aku itu, rapakat, rapakat. Nah, sebetulnya ini, kalau bapak, itu mampu, saya kutu-kutu, tapi mampu, tapi mampu, di bangkambang kecewa. Kutu-kutu, aku pindahkan pidatun, aku pindahkan rikimu, saya pindahkan rikimu, aku menurut aku ya mau saya mau aku aku ada yang sama aku akan mengerti aku dari itu aku menurut aku dari itu aku akan menurut aku aku karena aku membantu ngeluhnya makanya tiba-tiba ini saya harus ngerasa saya gitu kapan-kapan kalian pengurus pondok pakai itu saya mau ke pusat jadi maaf ya nah ini memang saya itu bukan bapak, artinya ya kalau yang bakat bijak itu kayak monggo yang bakat mughala kayaknya, monggo yang bakat ngalim yang statistik yang berdokumen kayak saya sudah begini saya, biar ada tradisi setiap ilmu itu ada maharosek, maharosek saya itu kalau ngaji, saya tahu orang yang rujut, ngomong apa percaya, orang yang tidak paham tapi tetap tidak diberikan kitab meskipun ada yang yakin orang yang takok rujut karena mulai kitab apa-apa ada yang takok tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah, harus ada rujuk dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamanya berapa, jadi sama enaknya paham ya, makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus, mungkin sampai mati tapi tak mati ini rasui-suih, kan rasui-suih tugas yang penunggu rasui-suih, lorok kalau itu mau umur tua itu gara-gara traumanya jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat dia tahu, keliru dia tahu dari Nabi Ibrahim, ya Allah kalau kita punya umur panjang kepada pengiratlah dijawab bagaimana? Nabi Ibrahim yang umur panjang kepada pengiratlah dijawab suatu saat dia ditamu orang tua, orang tua disukai korma kepada Nabi Ibrahim anggur, anggur sungguh seperti matang nih setiap dipangan meler-meler Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim itu ampun, gue simpah tumpuk kamu buatan di situ ini pada pengirat meler-meler saya tiba-tiba jadi pengirat ada dijawab ada satu orang tua orang tua makan apa? anggur, anggur ada akhirnya itu ada kasih, saya ingin makan meler-meler terus akhirnya alami mau bergustis saya ingin ke pintu itu apa? santri radu, putu bosan kerumat anak bosan kerumat anak bosan kerumat tidak alami ya kalau sebaiknya hidup ya hidup kalau sebaiknya mati ya gitu aja kok memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu akhirnya maka natil kaya tiba-tiba maka natil wafat tiba-tiba tiba-tiba ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik matikan kami kalau mati itu lebih baik gampang pasti urusan pengirat itu gampang malah mengajari pengirat kepingin umur apa? kepingin makan meler paham gitu terus ini tengah-tengah makanya sebetulnya kaya ekstremis-ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim itu sanatnya juga ada mutasil-mutasil amat karena memang hukum itu harus diterapkan ketika ada kasus hukumnya harus diterap tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan itu ada solusi pengkensel pembatal hukum yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan dan itu menjadi alasan hukum jadi guh gugur bangis dan itu seluruh umat Islam ulama seluruh dunia sepakat misalnya kisos itu bisa hukum dipancung karena membunuh orang itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh memaaf melakukan begitu juga maling makanya akhirnya ternabi warun wabi dukong ya sudah jangan dipotong gampang seorang imam harus mengekskusi kebutuh kebutuh tapi jendengkan kita ngotong kita sumpah kita nabi cerita wala ginta abu benakum terus menjari korban ya rasulullah dikima kasih kalau bebas ya sudah selesai jadi sebenarnya selalu selalu ada solusi seperti kisos makanya walakum tapi ada aturan seterusnya tapi ada aturan seterusnya karena menjadi fleksibel aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh tapi meskipun setelah secara hukum orang membunuh harus dibunuh ada satu pengecualian kecuali pihak waris maktul waris yang terbunuh memaaf lewat ngaji ini supaya sahabat ngerti sebetulnya itu diantara ketatnya hukum masih ada selalu bismillahurrahmanurrahim nas' alukih bismillahurrahmanurrahim nas' aluень alarakhamoda la ilaha illa anta alhandan alhaman Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah